We have seen all the pictures from hurricanes and storms when they hit the land, you know, what damage they do. So what makes the difference between one home left standing and another one just breaking up, falling apart, and into the ocean? Would the reason maybe be the quality of the building materials? No, that would not be because some of those houses, there are million dollar houses and more, they have been built with very good materials. Yeah, the difference is what they were built on. And now you think of it, you know, they have built a house, spent hundreds of thousands of dollars to build a beautiful house and is gone in one moment. Yeah, for those of people who have actually visited Italy, there's a little town called Pisa and there's the tower there. Yeah, and the tower is only 57 meters high, built in 1173 years. Yeah, and so the scientists went there, you know, to check the star out because it's slowly, slowly tilting, and they say per year there is 1.5 millimeters tilting, tilting, tilting. Yeah, and they discovered there's one huge problem why this tower is tilting like that. Yeah, first of all because the tower was built in marshland, you know, land where there was before water, you know, and the sand and nothing really holds there. Another issue that they discovered is the foundations only three meters deep. Some renovations have been taken place in order to stabilize the tower, but they are still not sure, you know, if that's going to be sufficient. Yeah, and so they say it's all about the foundation. And so Jesus gives to his disciples this last warning and teaches them something about the foundation what they are building onto. Because Jesus was talking to them and he was building foundation for their faith and he says the consequences are for failing to turn, hearing, to doing is going to be disastrous. Because Jesus says so now, an inaction will cause and give us that kind of a situation. that we read about it. Nah, saudara, karena Tuhan Yesus berkata bahwa dalam tindakan kita itulah yang menentukan apa yang terjadi pada hidup kita ketika datang badai dan situasi buruk seperti yang dituliskan di dalam Alkitab yang kita baca tadi. Because he was talking about purposefully about the foundation and then the house that is built on it which is our home. Nah, saudara, karena Tuhan Yesus berbicara secara dengan tujuan yang jelas mengenai fundasi dan juga mengenai rumah yang sebenarnya adalah kehidupan kita. Yeah, we want refuge from things that are unpleasant and unsaved. Kita tidak akan mau tinggal di satu tempat yang tidak menyenangkan atau tiba aman. And that's why Jesus was not talking about building a fortress, building a business building or a barn or a shed. He was talking about a home. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus tidak menceritakan mengenai membangun satu benteng atau membangun satu gudang atau membangun suatu hal yang lain. Tapi dia berbicara membangun satu rumah, yaitu kehidupan dalam kita. Because home is where we live. Home is where we work or do things as a family together. Yeah, home is where we rest from the work and stress of the day. Dan juga rumah adalah juga tempat di mana kita beristirahat dari segala tekanan-tekanan pekerjaan sepanjang hari. You know, we now spend 10 days with our son and his family in Los Angeles. Nah, saudara tahu, Dr. Sos baru saja pulang dari Los Angeles dari rumah anak laki-lakinya dan dia ada di sana selama 10 hari. And he has a very beautiful house. Dan anaknya ini mempunyai rumah yang sangat-sangat indah. But last night when we came home, we said, oh, this is our home. Tetapi, saudara, ketika Dr. Sos sampai ke rumahnya di Kanada, mereka berkata, inilah rumah tempat kehidupan kami. Because home is supposed to shelter us from all the storms and things from the outside. Karena rumah itu seharusnya memberikan perlindungan kepada kita akan segala ancaman dari luar. Yeah, home is, for example, a place where we invite people into and practice hospitality. Dan rumah adalah satu tempat di mana kita mengundang teman-teman kita datang dan kemudian kita mempraktekkan keramah-tamahan kepada mereka. But home is also a place now where we build memories for the future so that we can remember, oh, this was our home. Tetapi, juga rumah adalah satu tempat di mana kita membangun satu ingatan akan masa depan nanti. Dan kita bisa ingat bahwa inilah rumah di mana aku bertumbuh dahulu. It's a place where we belong. Itu adalah satu tempat di mana kita semua menjadi bahagian di dalamnya. But Jesus gave an interesting analogy of the two things that he was talking about here. Tetapi, ya Tuhan Yesus memberikan kepada kita analogi tentang dua perkara yang dia katakan di sini. Karena dua-dua rumah ini sama dibentuk dalam konstruksinya. Dan dua-dua rumah ini seharusnya dapat menahan badai. Dan tentunya dua-dua rumah yang ada di dalam Alkitab itu mungkin memakai material-material yang sama juga untuk dibangun. Dan kemudian, Tuhan Yesus berkata ada satu rumah yang dibangun oleh orang yang bijaksana. Dan ketika badai datang, rumah itu tetap tegak berdiri. But the other house was built by a foolish man, the Bible says. He built his house on the sand and that house collapsed. Tetapi, satu rumah lagi dibangun oleh orang yang bodoh. Dan Alkitab berkata ketika badai datang, rumah itu hancur berantakan. So, now Jesus says there's a wise builder and there's a foolish builder. Jadi, Tuhan Yesus berkata ada dua jenis pembangun di sini. Ada seorang yang bijaksana, pembangun yang bijaksana, dan yang kedua adalah pembangun yang bodoh. Dan perbedaan antara kedua itu ialah, Tuhan Yesus berkata, mendengar dan melakukan. Ada juga orang yang mendengar, tapi tidak melakukannya. Itulah bedanya. Dan dua-dua rumah itu punya tes atau ujian yang sama, yaitu badai yang hampir serupa juga. Karena biasanya yang namanya badai itu datang tanpa ada peringatan apapun. Kadang-kadang, you know, whether people, they warn the snow for days, the storm is coming for people to prepare for the storm. Kadang-kadang juga bisa juga diingatkan kepada orang-orang, bahwa hari ini akan datang badai oleh ramalan cuaca, dan orang-orang bisa bersiap menghadapinya. But one thing is sure, Jesus says, the storms or the storm will come. Tetapi satu perkara yang pasti, Tuhan Yesus berkata, badai itu pasti datang. So, when the storm comes, Jesus indicated to us that it will test what is hidden from the view. Jadi, saudara, ketika badai itu datang, Tuhan Yesus berkata, itu akan mengetes atau memberi ujian kepada apa yang tidak kelihatan oleh mata kita selama ini. Karena kalau kita melihat pada rumah ini, kedua-duanya, darah luar, semuanya mirip sama persis. Apa yang tidak kelihatan adalah fundasi di bawah yang kita tidak pernah lihat. Dan Yesus berkata, Yesus berkata, saudara, bahwa badai itu membawakan angin, membawakan hujan, dan juga membawakan ombak. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, saudara, bahwa badai itu menghantam rumah ini, menghantam rumah ini untuk beberapa lama waktunya. Dan ini adalah gambaran daripada dua kelompok Kristen. Dan yang pertama adalah kelompok di mana orang mendengarkan firman, tetapi tidak melakukan apa-apa tentang firman itu, dan kita memanggilnya orang bodoh. Dan yang kedua adalah orang yang mendengarkan firman, dan kemudian melakukan firman, dan Alkitab mengatakan kelompok yang kedua ini adalah sebagai pembangun yang bijaksana. Dan saudara, semua kita itu masuk ke dalam salah satu dari kedua kategori ini, itu tergantung kepada sikap kita terhadap firman Tuhan. Sebagai ibu bernama, kita memiliki pengajaran yang baik karena kita beritahu anak-anak apa yang harus mereka lakukan, dan mereka berkata, ya, 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 saya dengarmu, tapi mereka tidak melakukan. Dan kita dapat tergantung. Ya, dan saudara, kita sebagai orang tua, kita tahu, saudara, beberapa kali kita berkata kepada anak-anak kita akan hal-hal yang harus mereka lakukan. Lalu mereka berkata, ya, 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 kami akan lakukan, kami akan buat, tapi ternyatanya mereka tidak melakukannya, dan itu membuat orang-orang tua menjadi frustrasi. Ya, karena, you know, nature, it's like, we hear, but then, you know, we don't want to do it because we want to do our own thing. And Jesus says, very thing, you know, that should not be when you are believer of Jesus Christ and follower of Christ. Nah, saudara, sebagai kita orang-orang yang mempunyai keadaan natural, kita itu mempunyai satu kebiasaan ketika kita dengar, kita akan berkata, ya, siap, ya, siap. Tetapi, apa yang kita bawakan, itu adalah kehendak kita sendiri, apa yang kita mau. Nah, saudara, dan Tuhan ini berkata bahwa sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. So, then Jesus shows the similarities of the two builders. Dan kemudian Tuhan Yesus menunjukkan persamaan antara kedua pembangunan ini. Yang pertama, mereka berdua mempunyai kerinduan untuk membangun satu rumah. Ya, so they had the desire of the same thing. He wants to build a house, I want to build a house. Jadi, dua-dua pembangunan ini mempunyai suatu kerinduan yang sama. Yang satu berkata, aku mau membangun rumah. Yang lain juga berkata, aku juga mau membangun rumah. Bahkan mereka juga mau membangun rumah di lokasi yang sama atau berdekatan. A lot of similarities in both builders. Banyak kesamaan antara kedua pembangunan rumah ini. And both of them knew that they are subject to storms. Dan dua-dua mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi angin ribut atau badai. Jadi, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa pembangun yang bijaksana itu membangun rumahnya di atas batu karang. Yang mana batu karang itu adalah firman Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah firman dan karena itu kita membangun hidup kita pada dasar Tuhan Yesus dan dasar firman Tuhan. Karena fundasi kita itu isinya adalah iman, percaya, kepatuhan, dan kasih. Jadi, ketika Tuhan Yesus mencerita kepada murid-murid yang juga kepada orang-orang yang mendengarkan kepadanya. Dia menyadari bahwa tidak semua orang akan membangun hidup mereka. Dia menyadari bahwa tidak semua orang akan membangun hidupnya di atas dasar firman. In the beginning of my ministry, when I was preaching the word of God, you know, I thought everybody's gonna hear and everybody's gonna do what I preach. So, there's gonna be improvement, there's gonna be growth, there's gonna be development, and maturity. Nah, saudara, dalam awal-awal pelayanan Dr. Sos, maka Dr. Sos berpikir bahwa semua akan melakukan akannya pada hari Minggu, sehingga semuanya akan bertumbuh, sehingga semuanya akan menjadi beruasa di dalam Tuhan. And you know how disappointing that is when you as a preacher preach the word and you expect that everybody is gonna be part of it and they're gonna do it and you realize it's not happening. You know, daily life, this does not happen. You know, because we know the benefits of doing what we heard. Ya, kita tahu bahwa ini tidak akan terjadi begitu. Tetapi kita yang mengerti, kita tahu bahwa ada berkat ketika kita melakukan firman Tuhan. But when it comes to the believers, you know, like, you get frustrated because you see, why are they obeying in their daily life? But when it comes to church and they're being preached and given the truth, they don't obey. Because see, the rock that Jesus was talking about is a massive stone, is something that is solid, something that is stable, something that's gonna withstand anything coming towards it. Because the rock itself represents authority, authority that stands against other authorities. Karena juga arti daripada batu karang itu, itu melambangkan kewibawaan, suatu kewibawaan yang bisa diperhatikan, melawan kewibawaan yang lain. Jadi pertanyaannya ialah, fundasi seperti apa yang sedang kita bangun di dalam kehidupan kita ini? Yes. So, now, the house that we are building on is supposed to keep us safe from all the attacks of things from the outside. Di rumah yang kita bangun, rumah kehidupan yang kita bangun ini harusnya memberikan kepada kita perlindungan terhadap segala serangan-serangan dari luar. Even if the parents would not care for their own life, they should care about building a house on a rock for their children and the safety of their family. Malapun kadang-kadang orang tua ini tidak begitu peduli tentang hidupnya, tetapi mereka harus peduli untuk membangun satu rumah sebagai satu tempat perlindungan bagi dirinya, mewarganya, dan anak-anaknya. In the book of Proverbs, chapter 18, verse 10, Dalam buku Amsal, 18, ayat 10, Ya. There it says, The name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe. Isn't that a wonderful truth that we can run into safety and out of that wonderful tower that is built on the rock? Dan ini adalah satu kebenaran yang indah sekali, saudara, di mana kita tekanan bisa berlari kepada satu menarik sama Tuhan dan mendapatkan keselamatan kita karena Tuhan itu. Ya. And Salomo spesifikkan mengatakan bahwa orang yang benar akan berlari ke dalamnya. Itu artinya orang benar ini sedang berlari menghindari sepergi ke sesuatu tempat. Ya. Ya. Think about Joseph. Nah, saudara berpikir tentang Yusuf. Ya. Joseph ran away from temptation and ran into the security of the world that he has learned, you know, in his life to be safe. Yusuf lari daripada pencobaan dan masuk kepada satu tempat yaitu firman di mana dia sudah pelajar kecil. Ya. He was not standing there and say, Lord, protect me now that I may not fall into temptation. He knew of one thing. When temptation comes, you need to run into safety. And many Christians are lazy. They don't want to run. You know, they just stand there and say, Lord, you do this for me. And God says, no, no. You need to learn how to run. Ya. Dan banyak orang Kristen yang tidak berlari. Tapi mereka berkata, Tuhan, Engkau yang melakukan ini pada aku. Engkau yang bebaskan aku daripada semua godaan. No, no, no. Bukan demikian, saudara. Saudara harus berlari dari godaan itu. Ya. He alone is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be greatly shaken. Dikatakan dalam Masmur 62, ayat 3, Alkitab Bahasa Indonesia, Hanya gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ya. And that's why, you know, it's so important for us to realize, now, that we are building our life on a proper foundation that's going to withstand all the storms of life. Because Yesus is the rock we built on. Karena Yesus adalah batu karang di mana kita membangun hidup kita. Yesus is the power we built from. Dan Yesus adalah kuasa untuk dapat kita membangun kehidupan kita. And Yesus is the authority we built under. Dan Yesus adalah juga penguasa atau kebibawaan yang membuat kita dapat membangun. And once we have learned the process of building, we have a secure life in Christ Jesus in a wonderful and blessed way. Nah, kalau kita sudah melahir proses daripada membangun ini, kita akan mempunyai satu kehidupan yang aman di dalam Tuhan Yesus. Yesus Christus. Ya. The Apostle Paul had a lot of problems with different false teachers and prophets concerning Jesus Christ. because they didn't see Jesus as being the son of God or a Messiah or a prophet anything like this. He's the rebel. You know, he's leading on a false grounds. Karena mereka tidak melihat Yesus sebagai seorang Mesias sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang seorang Yuruselamat. Mereka tidak melihat Yesus sebagai itu, tetapi mereka melihat Yesus sebagai seorang pemberontak orang yang tidak benar. And so the Pharisees and the Sadducees they would say we are having firm foundation. We have the law. But this ramble Jesus he wants to change everything he wants to lead you of the security of the law and lead you into something that is going to destroy your lives. And so in 1 Corinthians chapter 3 verse 11 Paul is defending Christ and his authority So he says for no one can lay a foundation other than which is laid already which is Jesus Christ himself. So Paul was trying to tell his believers that he was working with he said look there is no other foundation that one's already laid please understand you need to build your life on that rock on that foundation. and that's what we teach and that's what we preach is the very foundation if you're here then please do what the word of God says and you're going to be okay you're going to be safe. Now think how many prophecies were given about Jesus his coming to be the Messiah and all that so everybody heard this over and over again being read to them but they didn't do you know they didn't believe what they heard and the very beginning of the church in Acts chapter 4 verse 11 we read and he's saying like Peter saying to the people to the Jews this Jesus is the stone that was rejected by you the builders you know who are you know were Pharisees and Sadducees and other people like that which has become now the cornerstone the main issue of faith to be built on yeah dan Petrus berkata kepada ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi dan orang-orang Sadducee Sadducee Yesus ini yang adalah batu yang dibuang oleh tuang bangunan yaitu mereka sendiri yaitu orang-orang ahli-ahli Taurat ini yaitu kamu sedia takkan termasuk juga orang Farisi dan Sadducee namun sekarang ia telah menjadi batu penjuru yaitu batu dimana semua bangunan itu dibangun dan Yesus haruslah menjadi batu penjuru daripada iman kita yang mana seluruh iman kita dibangun atas dasar firman atas Yesus sendiri and that's why it's so important because Jesus says look both hear it's not a problem of hearing nah Saudara itu adalah satu hal yang penting karena Yesus dua-duanya kita ini mendengar jadi bukan masalah mendengarnya yeah someone once says that the most important thing is in communication is hearing what isn't said what is not proclaimed even yeah dan ada beberapa orang berkata orang-orang bijak berkata Saudara bahwa beberapa hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah kita untuk mendengarkan mendengarkan apa yang tidak diucapkan yaitu isi hati seorang yeah and both of them actually exercise free will it was not someone told them you must build a house on the free will they build the houses nah Saudara dan dua-dua daripada pembangun yang kita baca di Alkitab tadi dua-dua itu melakukannya dengan kehendak bebas jadi tidak ada yang memaksa mereka membangun rumah yeah and so you know both of them are accountable for their choices jadi kita melihat dalam Alkitab dua-dua mereka itu bertanggung jawab atas pilihan mereka yeah I build our life and our family on a foundation I'm responsible your family you're building on a foundation you're responsible so we all have responsibility as believers of Jesus Christ yeah and sometimes when people don't come for counseling or for prayer they say can you please pray because we have a problem with the family the storm hit and now things are falling apart well did you build your house on a foundation that is a rock Jesus Christ yes and kadangkala Saudara ada beberapa orang yang maju ke depan pada waktu berdoa mereka meminta didoakan bisakah Pak Pendeta doakan kami karena keluarga kami sedang dalam kesusahan besar ada berada yang datang dalam hidup kami dan kemudian sekarang ini seluruh hidup kami hancur berantakan ya saya bertanya kepada Ara apakah saudara tadinya membangun ke saudara hidup saudara itu di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus kalau demikian tentunya hidupmu tidak akan berantakan yeah karena pada akhirnya yang membuat perbedaan antara dua pengguna ini adalah yang satu patung dan melakukan yang satu mendengar tapi tidak mau patung dan melakukan kita berkata dengarkan firman lakukan firman dan menunggu mereka dalam storm bahwa rumah tidak akan berkata ya dan Tuhan Yesus berkata semua orang di dunia ini akan beran badai semua kita akan mempunyai masalah bahkan orang-orang yang sangat percaya orang-orang yang sangat sangat percaya akan firman tetap akan menghadapi masalah itu sebabnya penting sekali kita mempunyai dasar yang teguh yaitu mendengar dan melakukan firman sehingga ketika badai itu datang hidup kita ini tidak apa-apa hidup kita bertahan dan tetap disanjutkan hidup dan beberapa percaya mereka berkata dan mereka mencoba untuk selamat situasi instead of menggantikan Tuhan dan Tuhan itu akan melindungi mereka dan selamat mereka dan saudara ada beberapa daripada orang-orang percaya yang bijaksana dan mereka itu mendengarkan firman dan mereka berusaha keras untuk melakukan firman itu walau belum ada badai dan ketika badai datang apa yang menjadi mereka lakukan apa yang firman yang mereka lakukan itulah yang menyelamatkan mereka jadi kebenarannya ini bukan kita berusaha untuk menyelamatkan hidup kita bukan tetapi kita denarkan firman patuhi dan laksanakan firman maka ketuhan kita itu dalam pelaknaannya akan menyelamatkan kita Salomo mengatakan dalam Amsal 24 ayat 3 it says through wisdom is a house built but by understanding it is established dikatakan dalam Amsal 24 ayat hikmat semua didirikan dengan kepandain yang itu ditegakkan karena takut akan Tuhan adalah awal daripada hikmat Tuhan jadi ketika kita mendengarkan Tuhan sebagai New Testament believers dan kita membangun Tuhan yang kita mendengarkan itu yang Jesus berbicara Anda harus melakukan not just hear kita harus doers of the word of God jadi ketika kita mendengarkan firman dan itu masuk ke dalam hati kita nah inilah dia waktunya Tuhan yang semangat engkau bukan hanya dengarkan firman lalu simpan dalam hati saja tetapi engkau harus menjadi pelaku firman engkau harus keluarkan itu dalam tindakan sehari-hari hidup karena Christ want us to have something that is not going to perish something that is going to stay and that's why we need to obey and do the word of the Lord karena Tuhan Yesus mau kita memiliki sesuatu yang tidak bunasa dapat kita pegang selama-lamanya itulah dia firman sebabnya kita harus melakukan firman Tuhan because it says Paul talks about it and he says no we need to be aware you know because there is going to be philosophies and teachings and things know that are going to lead us of the firm foundation of Jesus Christ into a sandy ground that is going to collapse our house yeah so now the very simple thing is obeying the word of God according to what Christ said to us is the future for my life your life and anyone else's life look look at the society look at the government and what they present even the youth today they are building their lives on a sandy ground because we have abandoned God you know like you know before even in Canada here we had a prayer in the schools no prayer you know we cannot say anything about Christianity you know everything is taken out of the system and the foundation that our country is actually built on is collapsing so we have building building different foundation not the house but different foundation instead of having the word of God Christ the Lord the rock of all ages you know we are building our own foundation our own things that we think would be good for us yeah and the time has come has come where we need to direct our believers in the churches back to the word of God to the rod Jesus Christ because we are not building only things for this life but we are building something that has eternal value yeah so the question remains then what have you chosen to build your life on does your foundation hold when the trouble comes into your life question and we have seen in the last two years not progressively how the foundations you know that people have built on don't hold their family their marriages their kids together and the time has come where we have to build again on the foundation of Jesus Christ so that there is sustainability and there is future and there is eternity for our lives and many times when I was counseling people as a pastor you know in the years back they would come to me and they say yes pastor I know what the word of God says and then I why don't you practice this why don't you do what the word of God says yeah and that's an encouragement we have through the word of God today build your house on a firm foundation of Jesus Christ and the house will sustain build your house as a wise man so don't be foolish to put your house on the sandy ground because that will not only affect you or your family it's going to affect your eternity let's pray lord we thank you for the instructions for the truth that you have given us for our lives that we may have a life that is built on a rock and there's so many that are struggling right now in our churches that have not built their house on a firm foundation and then the storms come and the different teachings come and different things in their lives and they are not stable to know the truth and standing on their truth and they become very very much on the shaking ground people and the closer we come to the coming of Jesus Christ the more and more important it is for us that we have faith that is built on the rock so that we can sustain ourselves in the Christ power and the law of Jesus Christ and the anointing of the Holy Spirit help us that we not be only hearers of the word but the doers of the word so that your name may glorify through our lives tolonglah kami Tuhan supaya kami bukan hanya mendengarkan firman tetapi kami melakukan firman supaya kami semuanya memuliakan namamu di dalam kehidupan kami Amen 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 Hallelujah Doktor thank you so very much I enjoy so much and I ask your permission I must I must give this message to all of our pastor this month okay yeah thank you so very very much for do that yes yes I will yes thank you thank you yes I'm so blessed and yeah going back and build all the foundation of our life our church our ministry everything on the base of the word of God bring it gladly hallelujah thank you Dr. Soss we always pray for you and we are waiting for you you know we are waiting for you early of December please pray for us also okay yes we do that we do that we pray for you for everything that God will bless you yes yes thank you doctor see you again next week God bless you next week the Lord willing yes okay yes yeah God bless bye thank you hallelujah hallelujah ya bapak ibu saudari saudari hari ini kita sudah mendengarkan yang luar biasa dimana sebenarnya kalau kita mau teguh di dalam hidup ini sangat sederhana kita dengar firman Tuhan bukan banyaknya tetapi begitu kita dengar apa yang ditaruh Tuhan dalam hati kita kita lakukan walau mungkin tidak enak bagi hidup kita atau mungkin kita harus menyakal diri kita lakukan dan itulah yang akan menolong dan menyelamatkan kita kalau nanti badai kehidupan datang ada banyak orang Kristen tadi dikatakan datang ke gereja dan minta tolong sempat pendeta doakan ada banyak badai dalam hidup saya itu mungkin karena kita banyak dengar firman tapi kita tidak lakukan nah saudara mari kita jadi pelaku-pelaku firman dan Alkitab pasti ya dan amin firman Tuhan pasti ya dan amin dan kita tahu ini kita bukan membangun hidup hanya untuk sekarang ini tapi juga untuk masa depan dan untuk kekekalan nanti kita bukan membangun hidup hanya untuk diri kita tetapi untuk sekeliling kita keluarga kita juga jadi mari kita mempunyai satu kebiasaan untuk biasa dengar firman di gereja dan membawanya dalam hidup kita kita lakukan sebisa-bisanya sebaik-baiknya mungkin saudara tidak sempurna karena tidak ada yang sempurna tapi saya percaya Tuhan melihat hati kita kalau kita mau melakukannya pasti ada roh kudus yang menolong kita agar kita bisa melakukannya dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan saya berdoa bahwa semua firman Tuhan ini boleh memberkati saudara dan saya berdoa juga semua kehidupan saudara baik-baik saja dan kalaupun hari ini ada permasalahan saya doakan tidak ada yang menyerah tidak ada yang putus asa tidak ada yang kecewa tapi tetap percaya pada firman tetap berjuang karena di dalam Tuhan Yesus perjuangan adalah keharusan tetapi kemenangan adalah kepastian ini adalah bulan yang baru dan saya berdoa bulan ini adalah bulan kemenangan bagi saudara jangan lupa besok kita di gereja kemenangan iman Indonesia ada doa seluruh Indonesia seluruh gereja kemenangan iman Indonesia akan berdoa bersama-sama dan besok akan ada firman Tuhan yang luar biasa dan ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman itu dan pada akhirnya saya juga akan membawakan arahan firman untuk kita pada bulan bulan ini dan nanti kita akan doa berkat bersama-sama setelah kita doa untuk Indonesia dan untuk banyak-banyak hal lain saya undang saudara-saudari apakah saudara GKII atau bukan kalau saudara tergerak untuk berdoa dengan ucapan terima kasih saya ajak saudara ayo sama-sama kita doa tentunya kita semakin banyak yang berdoa pasti akan semakin banyak yang diberkati oleh semakin banyak perubahan yang terjadi dan saudara besok kita akan pakai zoom dan di seluruh sosial media gereja kemenangan iman Indonesia akan diberitahukan meeting roomnya dan juga passwordnya jadi saudara besok kita akan beri jam 7 malam dan kita akan berdoa bersama hanya sekitar 1,5 jam atau maksimum 2 jam saudara dan ada beberapa topik doa yang kita perlu doakan bersama-sama akan hadir di layar handphone saudara dan sambil mungkin saudara ya apapun kegiatan saudara besok luangkan diri saudara untuk boleh berdoa bersama-sama saya akan menemui saudara besok dan saya percaya doa orang benar bila dengan nyakin didoakan sangat besar kuasanya bapak ibu saudara-saudara pada akhirnya kita akan bertemu lagi minggu depan minggu depan akan ada hari Selasa jam 9 malam dan juga hari Rabu jam 10 malam karena ini adalah siaran langsung dari Amerika dan dari Kanada mereka ada di pagi hari kita ada di malam hari jadi ya apa boleh buat ya mungkin saudara sambil sambil beristirahat mari dengarkan firman pasti ada yang masuk ke dalam hati dan pikiran saudara dan pasti memberkati saudara apabila saudara melakukannya dan akhirnya kata saya pendeta Gideon Munte dari gereja kemenangan Iman Indonesia beserta dengan ya Ibu Gembala Ibu Popi Munte selesai menyampaikan salam pada saudara sekarang ini dia berserta dengan beberapa hamba Mbak Tuhan sedang sibuk untuk mempersiapkan doa kita besok sebabnya tidak bisa bersama-sama dengan saya hari ini dan kita hari ini dia menyampaikan salam bagi kita semua dan pada akhirnya saya pendeta Gideon Munte dan seluruh multimedia gereja kemenangan Indonesia yang bekerja keras di balik layar agar bisa disiarkan di Instagram dan juga di Youtube dan di Facebook kita kami mau undur diri dengan doa agar malam ini menjadi malam yang baik bagi saudara semuanya yang akan mengucapkan perkataan berkata haleluya salam kemenangan dan shalom bagi kita semuanya kiranya damai secara Tuhan dan kekayaan ilahi memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kita akan berjumpa lagi minggu depan dan sampai nanti kita berjumpa Immanuel Tuhan Yesus menyertai kita semuanya I confess you we love you see you next week Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa